Hai Sobat Brand, jumpa lagi dalam program Brand Update, informasi terkini seputar brand dihadirkan oleh InfoBrand TV, Indonesia No. 1 Brand Media Channel. Informasi terbaru kali ini akan membahas seputar perusahaan dan brand yang masuk dalam Annual Achievement Report Katalog Indonesian Brand Champions 2024. Rangkuman prestasi perusahaan atau brand atas kinerja dalam bentuk apresiasi yang telah diraih sepanjang satu tahun terakhir. Salah satu brand terkemuka yang masuk dalam katalog tersebut adalah YKKAP. Brand terkemuka yang menawarkan beragam produk profil aluminium atau juga dikenal dengan nama Aluminium Extrusi yang telah menjadi alternatif utama material bangunan pengganti kayu. Mengawali bisnisnya di tanah air sejak tahun 1986, YKKAP dikenal sebagai produsen profil aluminium berstandar internasional. Produknya yang berkualitas tinggi dihasilkan melalui proses quality control yang sangat ketat. Ditambah lagi, finish coat yang dilakukan menjamin produk yang dihasilkan memiliki performa tinggi seperti kedap udara, kedap air, dan tahan terhadap tekanan angin untuk menciptakan ruang yang sangat nyaman. Berkat kualitas yang dimiliki, produknya pun semakin diminati oleh pasar, terutama kelas menengah ke atas. Didorong pertumbuhan aktivitas pembangunan properti di Indonesia, bisnis YKKAP pun terus bertumbuh. Menjawab kebutuhan pasar, menghadapi tahun 2024 ini, YKKAP juga akan merilis produk aluminium baru dengan memanfaatkan teknologi YKKAP Jepang khusus untuk jendela. Dan untuk mengembangkan penjualannya, YKKAP tengah mengusulkan koordinasi desain total untuk item jendela dan seputar jendela. Berkat kualitas yang ditawarkan, tidak mengherankan jika produknya semakin dikenal oleh masyarakat, bahkan menjadi pilihan hingga bisnisnya terus bertumbuh berkelanjutan. Nah, demikian tadi informasi terbaru dari brand terkemuka di Indonesia. Untuk informasi menarik lainnya, simak terus brand update hanya di Infobrand TV. Karena itu, jangan lupa subscribe, like, dan juga share agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. Terima kasih.